Langkah Gibran Raka Buming Raka sebagai elit partai yang memilih jadi Bacawapres Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk pembangkangan, Saudara. Apakah dengan demikian Gibran resmi dikeluarkan dari PDIP? Kita ulas bersama dengan Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, salam sehat Mas Burhan. Waalaikumsalam, Yasir. Disebut pembangkang oleh Ketua DPP, PDIP. Apakah ini sebuah penegasan bahwa Gibran dikeluarkan dari partai PDIP atau seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya, pernyataan tersebut sebenarnya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Gibran dianggap sudah crossing the limit. Nah, seharusnya Gibran dengan sadar diri menyerahkan KTA-nya. Nah, itu kira-kira bahasa yang ingin disampaikan oleh Bung Basara. Cuma tidak keluar kata pecat secara eksprisit. Nah, saya melihat memang PDIP perjuangan sangat berhati-hati dalam respon drama mengenai Gibran. Kenapa demikian? Gimana? Kenapa demikian? Sebab kalau misalnya dipecat, itu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, secara elektoral, PDIP perjuangan sangat tergantung pada elektabilitas atau approval rating personal seorang Jokowi. Jadi, survei indikator terakhir ada 24% pemilih yang memilih PDIP perjuangan karena faktor suka Pak Jokowi. Jadi, kalau misalnya hubungan antara Pak Jokowi dan keluarganya itu memanas, dan publik atau masa di bawah melihat hubungan disasosiasi antara kedua belah pihak, itu yang dirugikan adalah PDIP perjuangan. Nah, yang kedua adalah alasan kalau misalnya keluar kata pemecatan terhadap Gibran, itu dikhawatirkan akan muncul narasi penzaliman. Sehingga memunculkan efek melodramatik yang menguntungkan Mas Gibran, yang notabene menjadi pasangan lawan dari Mas Ganjar yang sudah diusung oleh PDIP perjuangan, dan merugikan PDIP perjuangan. makanya narasinya adalah meminta Mas Gibran untuk sadar diri, menyerahkan KTA, tetapi tidak dipecat secara eksplisit. Oke, Anda melihat bahwa ini akan terus dilakukan oleh PDIP, hingga akhirnya Gibran secara tegas ke publik bahwa saya sudah menyerahkan KTA saya sebagai anggota PDIP. Sepertinya demikian. Jadi saya melihat PDIP perjuangan tidak ingin menjadi pihak pertama yang dianggap memecat Gibran. Nah, karena menurut saya sih Gibran juga sudah siap pada skenario jika dipecat. Tetapi kemungkinan besar PDIP perjuangan tidak melakukan itu karena dua alasan tadi. Dan menurut saya, ini yang saya baca. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya menyarankan, PDIP perjuangan jangan terlihat terlalu sedih. Menurut saya sih, membicarakan Gibran selama berhari-hari ya, sejak Gibran menyatakan, dia menjadi pendamping Pak Prabu itu mengesankan PDIP perjuangan terlalu kecewa dan patah hati ya. Jadi terkesan meraung-raung setelah ditinggal kekasih pergi. Jadi lebih baik PDIP perjuangan fokus bahwa sekarang mereka harus memenangkan Ganjar Mahfud tanpa skenario Pak Jokowi dan keluarganya, tanpa terus mengungkit-ungkit soal Gibran. Karena mengharap Gibran menyerahkan KTA secara langsung, menurut saya dalam waktu dekat ini juga agak sulit. Karena kedua belah pihak itu saling menunggu, tidak mau dianggap sebagai pihak yang paling memprovokasi dari awal. Atau bisa seperti ini enggak Mas Burhan? Selalu menarasikan, ini baru Gibran disebut pembangkang. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi begitu untuk kampanye Pilpres mendatang bahwa ingin menunjukkan bahwa seorang Gibran itu tidak memiliki etika politik? Ya bisa saja. Tetapi lagi-lagi Gibran kan tidak bisa dipisahkan dari ayahnya, Presiden Jokowi. Sementara ayahnya itu punya kontribusi elektoral. Kalau kita lihat, 24 persen dari 25 persen itu artinya sekitar 6 persen. Pemilih yang memilih pedi perjuangan karena faktor ayah Gibran. Jadi bahwa Gibran dicoba dianggap tidak etis, pembangkang, asalkan hanya terasosiasi dengan Gibran saja, mungkin dampaknya terhadap pedi perjuangan tidak besar. Tapi kalau misalnya melebar ke ayahnya dan keluarga Presiden Jokowi sampai dikesankan didemonisasi ya, karena persoalan Pilpres, itu nanti yang kena dampaknya adalah pedi perjuangan. Jadi memang saya melihat, satu sisi pedi perjuangan terlalu lunak karena tidak mengambil sikap keras terhadap Gibran yang sudah crossing the limit tadi, termasuk juga kepada KKIParnya, kita tahu Bobi kan kader pedi perjuangan juga, tetapi menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Jadi menurut Anda ini lunak begitu ya, PDIP tidak keras begitu ya, secara tegas begitu ya? Lunak, karena memang maunya pedi perjuangan adalah Gibran atau keluarganya yang mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri. Nah itu, sementara dalam banyak kasus, pedi perjuangan umumnya memecat kader yang dianggap Balelo ya. Yang terakhir adalah Budiman Sujat Miko, itu juga baru sebatas mendukung, bukan cawapres lawan politik capres yang diusung oleh pedi perjuangan, itu pun dipecat. Tetapi dalam kasus sekarang kan pedi perjuangan sangat berhati-hati, karena dua pertimbangan yang tadi saya sebut. Oke, ke depannya ini Anda melihatnya narasi Gibran pembangkang, tidak memiliki etika politik, ini seberapa berpengaruhkah terhadap nanti elektoral dari Bacapres, Cawapres, Gibran, dan juga Prabowo Subianto? Nah, saya belum punya survei terbarunya, jadi saya tidak bisa menduga-duga. Sebagai peneliti, saya tidak bisa mendasarkan pada opini, karena buat kami data itu suci, opini itu gratisan. Baik, berarti nanti kita tunggu ya seperti apa hasil survei dari ini ya, lembaganya Mas Burhan ya. Ya. Tapi terakhir ini, saya ingin saya konfirmasi lagi, berarti menurut Anda narasi-narasi seperti Gibran disebut pembangkang, ini akan terus dilakukan, hingga akhirnya Gibran secara resmi begitu, menyatakan bahwa menyerahkan KTE dan juga mundur dari PDIP? Betul, jadi sepertinya PDI Perjuangan tidak akan mengambil langkah pemecatan setara drastis seperti yang dilakukan terhadap Budiman, Suat, Miko, dan lain-lain. Jadi, sebentar saja, jadi, apa namanya, kalau misalnya ternyata efek elektoral Gibran sebagai pembangkang atau tidak etis ini tidak terlalu besar, lebih baik PDI Perjuangan move on. Jadi, memikirkan, memenangkan Ganjar Mahfud tanpa memasukkan skenario Gibran di dalamnya. Udah, anggap saja seperti Pung Adian Nabi Tupulu, yang menurut saya bagus sekali. Pung Adian dari PDI Perjuangan mengatakan, ketika ditanya soal Gibran, dia bilang, ngapain mikirin Gibran? Ngomong Gibran aja nggak mikirin kita? Menurut saya itu sikap yang bagus. Baik, kita nantikan ya, seperti apa langkah dari PDIP terkait dengan posisi ataupun bagaimana posisi dari Gibran Raka Buming Raka ini. Terima kasih, Mas Burhanudin Mutadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Burhan. Terima kasih.